selamat menikmati sedikit, ya sedikitlah jangan banyak-banyak apa nih? tentang penjilat di dunia malam to the point straight up I did triple jadi gini mas aku kadang bingung ada beberapa teman kalau buatku sih bukan penjilat sih ya mungkin penikmat euforia sih kalau aku sih penikmat euforia yang asik-asik gitu lah kayak ada beberapa teman-teman di instastory balik lagi hati-hati di instastory karena ada kita disitu ada kita disitu jadi kayak every night setiap, hampir setiap malam update botol di dunia malam aku salut tuh youtube, aku keren mas keren? keren kayak kayak duitnya gak bisa-bis ehh, kok anjing apa-apa bisa dibilang kayak sehari dia spend seribu itu ya memang ada beberapa teman yang sejuta tuh kayak easy lah buat ringan lah cuma sejuta dan lain sebagainya tapi kita juga bisa melihat ada beberapa yang gak iu tenan tapi itu rasanya-rasanya kita ya iya gak iu tenan mau ngiki iya gak iu tenan mau ngiki soalnya di sisi lain kita tahu kehidupannya ehh, aku mau ngomong rapenak hehehe kayak tentang niki soalnya denger punya denger kuennya rungdi sahur oh iya masih punya tanggungan tapi masih punya itu kayak iya iya mungkin untuk sekali dua kali sokelah buat buat melepas penat mungkin iya sebagai alkohol buat luka tapi kayak men ben bengi ya mas ben bengi ini update botol terus update DJ Booty izinkan aku uuuu istimewa uuuu untuk ter terus dirangkul lah anak-anak eh eh sorry-sorry kok malah nyebut cewek ya terus cirang keluar jenis cirang keluar jenis cirang keluar jenis kayak gitu tapi ini global secara beban tapi kalau misalnya ada kamera temennya nyerot mesti gini wah malu 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 jangan jangan nggak mabuk ya aku nggak mabuk kesesoknya tangin di apartemen langsung jadi ini mabuk ya ngover ketika kita milih tidak bisa bayar di apart di hotel berarti nggak ngover berarti nggak ngover bener jalan mabuknya kalau di hujah orang lu kalau salah itu mati lah dari ini wah sikilnya mabuk dari ini Wah, Pak R. Wah, ini ada jadinya. Silahkan, Mbak. Kedepan aja, Mbak. Kedepan aja, nggak apa-apa, Mbak. Memalukan, Mbak. Dadah, Mbak. Kekadi mau. Oh, apartemen. Mampu bisa milih. Itu kayak... Menurutku, Mas. Menurutku... Posisinya itu kayak... Patungan, tp-tp, dan lain sebagainya lah. Tapi di sisi lain, Mesti anteng. Biasanya. Biasanya. Mungkin di apartemen. Minimal hal itu lah. Minimal hal itu lah. Roto-ngiopsiti lah ya. Roto-ngiopsiti. Justru yang... Tidak gaul. Seseorang... Nyetori botol-botol minuman. Impor, mahal. Itu kebanyakan... Belum tentu itu orang miskin. Cuma, rawani modal ya. Mangkat mulih, bisa numpak mobil. Jangan ini apa? Jangan ini ada cewek yang mabuk yang mau. Ya bener. Rawani urunan mobil, tapi wani buka ke kamar. Kadang ya... Ceweknya ya ngono. Mangkat dugem. Kok setel resbok? Resbok apa? Bawa Daku Pergi. Dugem ya dugem we. Dan dan seksi ya swajar lah. Wajar ya malah apa-apa. Kocok model kok resbok. Resbok, Bawa Daku Pergi. Bawa Daku Pergi. Dijinkan aku... Party People. Aduh ke PR. Ono itu pikiran... Mabuk model resbok. Bawa Daku Pergi. Itu pikiran emang... Tak pernah pernah... Menangin ya mas. Menangin sih. Tahu mas. Tahu-tahu kok untuk itu. Cuma... Tahu. Keseharian. Tahu. Berkepanjangan kok. Rapi. Tahu ekonomiku. Tahu ini. Jadi orangnya ngecap. Wah teke orang kaya. Gaya. Wah malah. Dimatiku sengalak. Mending... Mabuk. Seorang ini. Jadi... Kita nggak nyalain mabuknya ya? Dan bukan... Bukan ekonomi kayak kita juga yang... Yang belum mampu buat kayak gitu. Tapi kayak... Pikirkan kesehatan perut kita juga. Kesehatan lambung kita juga. Kalau ada istilah drink responsibly. Ya. Mabuk dengan kesadaran dan kayak gitu tuh. Buat kesehatan bersamalah ya. Mabuk bermabuk. Paling enak mulai adus kramas. Turu. Turu. Kayak paling enak. Itu kalau buat Malik yang cowok. Kalau yang buat cewek. Kembali ke society. Tahu-tahu. Mungkin jorupiye. Mau ngomahmu jorupiye. Ya tapi ya... Ya bebas. Mungkin... Mungkin... Plastile keluarganya. Mungkin apartment kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Soalnya saya juga... Menanggung ada beberapa cek yang kayak gitu. Itu juga... Menurut saya juga nggak masalah. Asal... Ya urusan masing-masing tidak... Tidak mengganggu gitu loh. Jadi... Yang saya tanyakan itu kayak... Mendina... Atau kayak... Eh pengen mabuk. Eh... Wongkui di kompori. Kompori apa bahasa Indonesia nih ya? Wongkui di kompori. Dikompori. Pasal cowoknya dibombong. Dibombong. Ya mabuk iyo, mabuk iyo, mabuk iyo. Entah cowok, entah cewek. Dan di sekal yang jelek. Mesti orang yang membombong. Maka lo... Ditaraknya lo orang cantik. Nah... Ditaraknya cantik. Tapi... Buat teman-teman yang... Terkadang ngebosi. Coba deh... Coba deh... Someday or somehow... Mengurangi itunya... Bagaimana respon teman-teman... Sekitarnya. Ya... Pasti berubah. Kalau memang dijauhi... Kalau memang dijauhi ya... Seperti yang saya bilang tadi di... Awal. Apa itu? Berarti memang benjilat. Ya bener. Taruh cek konconan terus... Ya paling kurang... Wani ngetok kayak duit gantan lah. Ya... Aku jadi sekerang duit-duit. Ini... Tapi gendang. Ya gitu. Friendship. 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 Tapi... Ngomong-ngomong tentang... Tentang mabuk mas. Apa namanya... Mabuk sih... Ada mabuk sing apa... Ada mabuk sing orang... Menurutmu ada orang sih mas. Maksudnya bar mabuk... Kayak... Kayak konconan diwis yang jenisnya malik... Jaman biar rusuk terus... Ini... Mabuk apa apa mabuk elah... Menurutmu... Rasanya... Itu... Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Jangan deh... Ada masalah pribadi ketongkrongan itu... Tentang responsibly. Balik lagi kayak... Mabuk boleh senang. Betul bapak? Betul. Boleh senang... Nyari kekankan... Ngerti batas kontrolnya... Kira-kira ini aku... Dua geles lagi... Atau tiga geles lagi... Aku udah gak kuat... Woi stop sih woi... Ngobrol sih... Ya aku kuali aneh... Aku jarang nyetori... Seng tak ngomong aku. Kenapa mas? Seng tak story... Pas aku jadi kuat... Mereka gila gila sih san. Bila aku kerepun. Karena aku enjik konconan mabuk aku... Mesti rak gila. Tapi yang terkenal aku... Mesti gila. Mesti. Seng tak story... Jepotan kumbuhku... Aku pas jepot... Pas numpah motor melaku... Tak story di depan. Tak foto. Ada yang Instagramku. Entah itu... W hijau, merah, gunung... W... Ada motor... Kita harus melaku... Bungi... Mabuk... Dipegal... Aku jepot... Ada motor susan. Woi... Saat ini. Mendingan lain tekan. Mas dipegir banyu. Nah... Daripada sok heb. So heb. Nah... Itu... Hati-hati juga kalau misalnya... Mabuki... Hati-hati juga karena... Terpeduka buat... Teman-teman yang... Istrihat setelah... Alkohol... Itu kayak kita harus... Jaga diri juga. Betul mas? Ada beberapa teman-teman kita juga... Ada yang sampai... Kecelakaan dan lain sebagainya... Dibegal... Apa itu mas? Ngabrak orang... Nah... Kenapa ngomong? Dibungko sih tahun ini dibegal ya mas? Dibegal mas? Dibegal. Kelaminnya. Ha... Dibegal ya... Ya... Siap... Siap... Orang saya untuk bangtur ya... Kankanya apa? Kankanya Manu? Kankanya Manu. Jadi Manu... Kankanya Manu... Jangan dimendamnya bisa milih. Yang dibendamnya bisa milih. Ya, nah... Berarti tidak dimendam... ngomong reko-reko ngomong-ngomong, aku ingin mbak aku wah ya woi, mabuhi aku sih, wajan seolah-olah mau buka peluang bagi yang punya uang tuh, wah suih aku ingin ngomong ini mbak Cahkai wah mau daliah, buka kebotolah baik-baik, baik itu hati-hati juga jujur aku pernah ada di fase itu kaya aku pengen aku juga bumbu kosa, aku sih tak mabuhi sih kenapa kita bisa ngomong kayak gini hati-hati karena kita udah pernah ada disitu dan ada impact-nya yang kurang mengasihkan di kita yang aku tak rasakan reko-reko ya mas itu ya mabuh, aku resek dan sebagainya saya juga jaga-jaga mabuh dan bungkus itu buat temen-temen sangat hati-hatilah dan ya di dunia malam kan cuma ada tiga karakter itu yang paling kuat apa? yang ngebosi yang melupayu yang keteluh ya, yang nganu yang mbak sang pengen dibungkus kuiwis tiga karakter kuat itu mesti ada yang ngebosi yang ngebosi yang melupayu kalau mbak sang kalau pengen dibungkus kuiwis ya bener 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 itu saya live musik, saya menikmati live musik dobol betul tidak mungkin menikmati live musik orang kuiwis mabuk geger ini tidak menikmati live musik ya itu jendengnya malik jaman bini tuh katanya kampra juga nah buat yang apa namanya buat yang apa jendengnya yang mau yang kuiwis yang jilat bahasamu itu tolonglah ya tolonglah tolonglah ya kak mungkin yang yang dikompori itu gak masalah tapi positif thinkingnya buat kesehatan lambungmu dan sosial mediamu ya dan juga orang-orang sekitarmu tuh biar tidak bernegative thinkingnya tapi tuh mas nih omomo kini ngomong mabuk ya ngomong mabuk tapi gak di kelep malam nih omomo tiba-tiba di tongkrongan ada orang yang datang sok-sokan mabuk ya mas suruh wah malah sih malah sih taruh sok-sokan kalau masih ada apa ya 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 masih ada masalah mungkin masih ada masalah pusing datang dengan eh memang eh kenongpoh kenongpoh leseh wah wah eh itu kayak malah sih eh terlihat tidak sober itu tidak membuatmu keren men gue terkonek tongkrongan sok-sokan mesekewer ya sorry tidak dengan sejenis alkohol yang ada di tongkrongan itu kayak mungkin obat mungkin narkoba wah lah aku bisa kenonganmu bisa kenonganmu itu tidak itu tidak seolah-olah kalian itu pengen pamet di circle lain yang tidak bisa touch up itu bahan-bahan yang bahan-bahan yang circle juga ikut kena kayak gitu betul bapak betul dan kembali ke statusnya otong koil apa jangan main narkoba sebelum kaya wih wih bener tak cekal dalam realitanya memang terjadi wih bener itu hati-hati jauhi-jauhi lah kayak gitu jauhi lah jauhi jangan jangan di game itulah kalau-kalau bisa semua kembali ke pemirsa kok ame-ame belalang kupu-kupu nongkrong rame-rame disini ada cepu ya mungkin segitu dulu sekilas sekilas tentang dunia malam dan permabuhan ya karena kita sudah mabuk kenyataan yang yang pasti udah lelah dengan hidup-hidup kak gitu kita sudah mabuk kenyataan yang banyak yang di PHK banyak kerja tutup tempat nongkrong jamnya masih ambradul semoga semuanya lekas membaiklah ya masih pengen lah kayak gitu tuh masih pengen wajar manusiawi tapi di sisi lain kita juga tetap harus fokus gimana caranya tetap bertahan hidup di kondisi yang kayak gini yap 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 semoga entah dengan apa vaksin atau tidak semuanya udah bisa kembali normal dan dilihat kegiatan sekarang udah mulai boleh keramean boleh keramean alhamdulillah semoga gak ada yang nunggangin karena kemarin skalnya boleh rame ternyata cuman buat program di sini banjir di situ ngebir ya begitulah begitulah style dunia malam style dunia malam ini biasanya digoglokin jadi ini digoglokinnya cuma bir bintang lah aduh ya begitulah sekali lagi kita kita berdua idetripper dan malik dari semarang yang gak cuman simang lima masih juga ada pelosok-pelosok yang tidak terlacap yang kena banjir seluruhnya perlu kalian ketahui juga ya jadi kalau ada abetan jam 4 banjir jam 6 surut itu cuman di simang lima karena terpantau CCTV karena terpantau CCTV 24 jam yang mahal katanya gitu loh jadi terima kasih buat semuanya ya kita close eh sebelum belum ntar sebelum close Pak Pipeng disini jadi disini kita tidak cuma dua orang ini ada Pak Pipeng yang selalu ada di belakang hati-hati di intasori bye bye